Rombakan Kabinet akan berlaku dalam masa yang terdekat ini Timbalan Perdana Menteri Datu Sri Ahmad Zahid Hamidi memberi bayangan bahwa Rombakan Kabinet dibawa pimpinan Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Akan berlaku dalam masa yang terdekat Beliau berkata antara sebabnya ialah kekosongan jawatan menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Susulan kematian penyandangnya Datu Sri Salahuddin Ayub Ketika ditanya kepada pemberita selepas menghadiri perjumpaan khas Bersama kepimpinan Abno bagian Putrajaya Ditanya tentang desas-desus bakal dilantik mengetuai kementerian dalam negeri itu Mas Zahid berkata beliau sedia menerima apa juga tanggung jawab yang diamanakan kepadanya Beliau berkata dia melihat poster itu Tetapi Perdana Menteri belum memberitahu beliau Ahmad Zahid juga berkata sebagai Presiden Amno Serta pengurusi Barisan Nasional Beliau berharap kementerian wilayah dan persekutuan dapat diwujudkan semula Dalam rombakan kabinet ini Sebelum ini ahli parlimen bagian Datu itu pernah dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri pada tahun 2013 sehingga tahun 2018 Di bawah pentadbiran Perdana Menteri Datu Sri Najib Tun Razak Di sebalik itu Datu Sri Saifuddin Nasyutin Ismail sebelum ini juga dikaitkan akan mengalami ataupun terlibat dalam rombakan kabinet ini Desas-desus mengatakan bahwa beliau akan kembali menerajui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN Walaupun demikian Datu Sri Saifuddin Nasyutin Ismail tidak memberi sebarang komen mengenai desas-desus rombakan yang melibatkan namanya ini Beliau yang juga Menteri Dalam Negeri itu juga seolah-olah tidak tahu apa juga keputusan berkaitan rombakan kabinet itu Terdahulu Saifuddin pernah menjadi sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Ahli Ewal Pengguna pada bulan Julai 2018 sehingga Februari tahun 2020 Sementara itu nama lain yang dikaitkan terlibat dalam rombakan kabinet ini adalah Nair Presiden Amno Datu Sri Johari Abdul Ghani, Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari dan juga Menteri Sumber Manusia V Sivakumar Dalam pada itu Datu Sri Anwar Ibrahim tidak menolak kemungkinan membincangkan cadangan rombakan kabinet dalam pertemuannya dengan yang di Potuan Agung di Istana Negara Bagaimanapun Perdana Menteri menjelaskan rombakan kabinet bukan perkara mendesak Karena terdapat hanya satu kekosongan jawatan perlu diisi Yaitu Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Koserah Hidup Yang sebelum ini disandang oleh Alayarham Datu Sri Salahuddin Ayub Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!